Hai ketemu lagi sama gue Dewi di Glam Dewi Atau buat yang baru pertama kali ke channel gue Kenalin gue Dewi Dewi suka dandan Suka Parfum Suka parfum Tapi kadang Most of the time Gue kalo videoan jarang dandan Sorry banget walaupun kali ini Untuk Jumat kali ini gue gak pengen ngebahas tentang parfum Tapi gue lebih pengen ngebahas tentang Product The Balm yang gue punya Yang ada di koleksi gue Karena dari semalam sampe tadi pagi Gue habis nonton Pembahasan orang seputar produk-produk koleksi The Balm dia Jadi gue penasaran Pengen sharing juga menurut gue Karena ada beberapa yang beda pendapat gitu sama gue Jadi ya gue pengen sharing Yang ada di koleksi gue Dari produk The Balm Kosmetic Yang lumayan banyak So langsung aja Produk yang pertama yang pengen gue bahas Adalah Time Balm Face Primer Yang kayak gini Ini teksturnya silikon Kayak silikon base Mirip-mirip sama Benefit Professional Tapi dia coveragenya gak se-cover si Benefit Professional Tapi harganya tidak semahal si Benefit Professional Jadi menurut gue Ini salah satu Face Primer pertama gue Yang ngebuat gue ngerasa Oke Ternyata gue masih memungkinkan untuk memakai Nyoba-nyoba foundation Produk-produk untuk wajah Produk makeup untuk wajah Kenapa? Karena muka gue sensitif banget Gampang banget beruntusan Gampang banget gatel Gampang banget Apa ya Tiba-tiba bentol-bentol Nah sejak gue pake si Time Balm Ini jaman bahala dulu Gue ngerasa kayaknya tuh Di atas lapisan kulit gue Yang udah gue kasih moisturizer Itu ada satu lapisan lagi Yang menjadi penyangga Jadi perantara Antara kulit gue Sama si produk Face makeup tadi Dan lumayan ngebantu Buat gue So ya Time Balm ini termasuk Produk Ya I think Performancenya gak Yang oke-oke banget Karena sekarang di pasaran Banyak banget Produk Face Primer Face Primer keluar Yang gue rasa mungkin Beberapa gue belum nyoba Produknya Yang mungkin Performancenya jauh Lebih oke dari ini Tapi ini masih menjadi produk Yang gue suka Untuk pake Dan harganya lebih ramah Di kantong Daripada si Benefit Cosmetic itu Dua-duanya Benefit Cosmetic juga gue suka Karena gue dulu bener-bener yang Kayak Apa sih Bilangnya Bene Bene apa ya Gue lupa deh Pokoknya yang Fansnya Si Benefit Cosmetic itu Tapi kali ini Gue ngebahas Time Dari The Balm dulu aja Untuk ini Menurut gue oke Terus selanjut aja Yang kedua Ini adalah concealer Time Balm Concealer Gue rasa ada orang Yang emang cocok Dengan produk ini Tapi Buat gue Malah gue gak cocok Karena Tadi tuh gue sebenernya Sempet nonton Yang Coffee Break with Denny Dia punya Dia ngebahas tentang koleksi The Balm The Balm Cosmetic dia Dia bilang Ini oke banget Buat dia Teksturnya creamy Cocok buat dia Segala macem Segala macem Nah kalo buat gue Teksturnya ini Terlalu creamy Terlalu padet Menurut gue Jadi kalo buat gue Untuk spot Spot Concealer Menurut gue Masih oke Tapi gue itu Most of the time Gue perlu concealer Untuk apa? Keliatan kan? Lingkaran mata gue Yang hitam Kayak panda ini Ini gue perlu Conceal Sementara buat Si Denny itu Dia cocok Pake produk Time Balm Concealer ini Sementara kalo gue Pake Time Balm Dia itu Pertama creasing Terus habis itu Terlalu tebel Di kulit Karena mungkin Gue gatau sih Apa karena terlalu kering Atau berkeriput Permukaan kulit gue Di bawah sini Jadi dia tuh Apa ya Kesannya jadi cakey banget Terus kalo gue Setting pake powder Jadi berasa Apa ya Powdernya tuh Kayaknya tebel banget Terus lama-lama Dia tuh jadi kayak Ngumpul jadi satu I don't know why Ini untuk under eye Tidak bekerja buat gue Tapi kalo untuk Nge-cover yang Bekas-bekas Jerawat Segala macem Ini masih bisa bekerja Jadi menurut gue Ini bukan Dulu malah gue Sebel banget sama ini kok Tapi sekarang udah mulai Mencari oke Bisa dipake Untuk apa gitu Jadi ini termasuk Produk yang Lumayan oke Tapi Nggak Nggak yang must have Must buy gitu Nggak Ini biasa aja Menurut gue Lanjut aja Karena produknya banyak Terus Gue punya Tiga blush on Ini tiga blush on Dari The Balm Yang pertama Fred Boy Harganya masih ada 345 ribu Waktu gue beli Ini termasuk yang jarang banget Gue pake Why Warnanya sih sebenernya cantik ya Warna-warna cantik gitu Gimana sih gitu Jadi agak peachy-peachy pink Lebih ke peach Ini kayaknya baru Baru dua kali Gue oles Apa gimana gitu Jadi ada efek Gue pulas Apa sih Pokoknya gue pake gitu Baru dua kali Agak ada efek Kayak white castnya gitu Can you see that Jadi Pada saat gue pake Si fat boy ini Kesannya tuh Gue bedakan banget Dan gue nggak suka Walaupun gue Pasti bedakan Gue kalo bedandan Pasti Bedempul gitu ya Tapi Yang nggak pengen juga Kalo keliatan dempulnya Belum apa-apa Udah keliatan tebel gitu So Untuk yang fat boy ini Gue nggak terlalu Suka Nggak Menurut gue Nggak Nggak cocok aja sama gue Untuk yang fat boy Sementara Untuk yang insane Gue cinta banget Ini yang gue punya Yang Namanya Pinstripe Pinstripe Fall for this blush Ini warnanya tuh Yang movie Dusty Purple Ada kacanya Warnanya tuh Dusty purple gitu Jadi Untuk apa ya Untuk makeup kantor Untuk yang dark tone Untuk yang warnanya kulitnya Sao mateng Dia tuh jadi Yang warnanya tuh Settle gitu loh Jadi nggak Bukan yang Warna yang keliatan Kalo Ber Ber Apa sih bilangnya Berblush Yang kayak Keliatan banget Pink gitu Atau gimana Gitu Kalo ini yang lebih Lebih nyatu aja Sama warna kulit Lebih Kesannya dewasa aja Gitu CEL Terus Untuk yang terakhir Ini ada hot mama Hot mama ini Juga gue beli Waktu itu Pengen punya Blush on Yang agak shimmery Karena yang dua Ini tadi matte Yang Si ini Apa ya Si pinstripe Pinstripe Ini sebenernya Kayak ada scene ya Kayak ada satin finishnya Tapi kalo dipake tuh Dia nggak Nggak keliatan Kalo dia shimmer gitu Cuman kayak Agak lebih glowing Aja efeknya So gue suka banget Ini yang ini tuh Dia jadi pakenya Bener-bener harus Pake ya Pake kuas yang agak gede Atau kalo Kalo nggak Pake yang Stipple brush gitu Jadi cuman ditotol-totol Karena warnanya Sangat intense Sementara kalo yang hot mama ini Dia bener-bener keliatan Kalo dia tuh Bershimmery Shimmery-nya halus Tapi keliatan banget Kalo dia ada scene-nya tuh Keliatan banget Mantulin warna Gold gitu Jadi ada Pantulan goldnya Ini Gue beli waktu itu Ya karena gue suka aja Brand The Balm Gue beli Ternyata ini adalah Dupes dari Nars Orgasm Ya Gue rasa buat lo yang Penasaran sama Nars Orgasm Dan harganya terlalu mahal Hot mama ini Bisa jadi alternatif Karena katanya ini Bener-bener Dupes yang sangat-sangat-sangat Mirip Dimana dong Gue swatchnya Gitu deh Dia jadi agak Ada coral pink Terus ada Pantulan warna goldnya Gitu Lumayan cakep sih Warnanya cakep gitu Tapi termasuk yang jarang gue pake Terus Lanjut lagi Ini ada Sexy Mama Ini adalah Anti Shine Translucent Powder With Tiny Oil Absorbing Spares Intinya ini Translucent Powder Padat Yang gue waktu itu Ditawarin sama Mbak-mbak yang jualan Jadi gue dalam kondisi Seperti ini Tiba-tiba dia bilang Yaudah ibu coba dulu Ditaburin sama dia Muka gue yang tadinya Berminyak banget Pulang kantor Gue gak dandan Tiba-tiba tuh Yang berasa kayak Ada blurring efeknya Terus yang berasa Lebih seger Yang keliatannya tuh Oke lah Terus gue beli Tapi ternyata Kalau untuk setting powder Dia kurang bekerja dengan bagus Karena efeknya tuh Cuman bener-bener Kayak ngilangin pantulan aja Gitu loh Jadi dia kayak Gak nge-set Apa ya Menurut gue Kalau buat lo yang pengen Kesannya natural Gak pengen terlihat Shiny Ini cocok Tapi kalau buat yang Buat nge-setting Makeup Terus buat lo yang Pengen dandan Tapi males pake makeup yang lain Jadi cuman bedakan doang Menurut gue ini Gak cukup Gak cukup Apa ya Gak cukup nge-cover Gak cukup keliatan oke Bener-bener Jadi cuman keliatan Itu bener-bener masih kulit lo Cuman Less shiny Kurang 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 berminyak aja Gitu loh Intinya Kurang lebih gitu deh Dan ini Dia agak padet gitu Apa ya Menurut gue Gak must have Lo gak perlu Gak perlu sampai yang segitunya Kalau sama si sexy mama ini Masih banyak produk-produk yang lain Yang bisa lo pake Yang juga ngebantu lo Untuk menghilangkan ke Si produk Apa Minyak-minyak yang ada di muka lo Yang bikin Efek muka lo terlalu Berlebihan Kayak Meleleh-meleleh Selain ini Masih banyak produk Di luar sana So ya Itu dia Terus selanjutnya Yang ini gue cinta banget Mary Luminizer Ini Produk Apa ya Highlighter Yang bener-bener Yang gue gak tau Kalau ini ternyata segitu hebohnya Di luar sana Yang selalu gue pake-pake-pake Ternyata emang Ya wajar aja Kalau banyak banget orang yang suka Bentuk compactnya Yang simple gitu Yang tipis Sleek Terus gambarnya tuh Di depan lucu banget Terus habis itu Ini yang same paint color Yang pokoknya oke banget Ini tadi gue pake Sempet gue demoin Di rekaman pertama Yang berantakan gak jelas Akhirnya gue delete Jadi dia tuh bener-bener ngasih Kalau lo pengen dibilang Lo pake highlighter Tapi bukan yang glittery Bukan yang chunky gitu Pake ini Udah glowing Glowing gitu Jadi Buat lo yang suka nonton Youtube Gak mungkin kayaknya Lo gak kenal sama si Mary Lou Kemana aja Jadi Mary Lou ini Emang yang paling produk Yang juaranya lah Dari The Balm Menurut gue Dia bener-bener Slay it with This one Lanjut lagi Ini gue punya Tiga Tiga Palette Dari The Balm Ada Balm Jovi Ada ini Balm Voyage 1 Ini Balm Voyage 2 Balm Voyage 1 Yang paling gede Di antara yang gue punya Kalau yang Nude Nude Apa Matte Mid matte Terus Nude Tude Yang gitu-gitu Gue gak punya Entah kenapa Gue gak tertarik beli Mungkin juga Karena gue baca review-reviewnya Gak oke Mungkin juga Karena gue ngerasa Warna-warnanya Belum yang Nyantol di hati banget Jadi gue Lebih milih Yang tiga ini Dan tiga-tiganya Gue suka Tiga-tiganya Oke menurut gue Kayaknya udah pernah gue bahas Yang beberapa dari ini Jadi dia tuh Bener-bener Well thought Palette Menurut gue Yang bener-bener Lo bawa satu Cukup untuk segalanya Kalau lo mau tampilan Yang gimana-gimana Bisa dipakai banget Dari pilihan warnanya Segala macem Settingannya Dan yang gue suka Gue buka salah satu Karena The Balm itu Memikirkan Kalau yang Begini ini Yang cream-cream-cream Product Dia kasih tutup sendiri Jadi yang si powdernya tuh Kalaupun dia rontok-rontok Atau gimana Enggak Ngenain si cream productnya Jadi tutupnya tuh Dibuka begini So cute So well thought Terus gue juga punya Ada Eyeshadow satuan Yang dari Balm Shady Balm Gue punya dua warna Jealous Jordana Sama Risky Renee Ini warna Kalau Eyeshadow satuannya Menurut gue Cakep banget Ada kacanya Terus ini warnanya tuh Yang intensitasnya Oke Banget Luar biasa Dan Warnanya tuh Gue suka yang gelap-gelap Gini gitu Gue suka aja Jadi bener-bener yang intens Yang Oke banget lah Jadi kalau emang Kalau emang Lalu Lama-lama gue dicatetin nih Dalam satu video Berapa kali gue ngomong Kalau emang Jadi Menurut gue Ini termasuk yang Oke gitu loh Harganya 150 ribu satuan pun Dapatnya banyak Produknya gede Intensitasnya oke So ya Buat lo yang punya Budget khusus Untuk makeup Ini worth To try Libet Jadi ini termasuk Produk yang oke Menurut gue Terus What else What else Oh Gue punya Put a lid on it Ini Eyeshadow primer I don't know why Dulu gue Gue suka banget Ini udah yang kedua Kalau gak salah Yang pertama Udah sisa dikit Gue kasih ke temen gue Ini yang kedua Waktu terakhir Gue pake ini Jadi waktu mata gue Keringetan Gue ngerasa Perih banget Cairan yang masuk Ke mata gue Gue gak tau Entah itu Either itu Eyeshadownya Begah Eyeshadownya Eyeliner-nya Maskaranya Atau Eyeshadow primer-nya Gue gak ngerti Jadi kemarin Juga gue alamin Kayak gitu Pada saat gue pake Put a lid on it Ini Tapi gue gak tau Apakah karena Dia Karena produk ini Atau mungkin karena Eyeshadownya Buat dia ngebantu Ngeblend Eyeshadown Ini good enough product Jadi bukan must have Bukan yang bad product Bukan bad sih Yang gak oke Menurut gue Tapi ini yang lumayan Oke Menurut gue Terus Apalagi yang gue punya Oh Ini ada produk lip-nya OMG Produk lip itu Agak-agak Gimana yang ngebahasanya Ini produk lip pertama Yang gue punya Dari The balm Ini Plum 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 Your Pucker Gitu Jadi ini ada Efek Plumping-nya Jadi Aromanya tuh Enak banget Kayak Aroma apa Gue lupa deh Aroma apakah ini Aduh Lupa ngaca dulu Ini tuh Kayak Gloss Lip Gloss gitu Biasanya dulu gue pake Sebagai Topper Kalau gue lagi Pake lipstick yang lain Ini sebagai Topper-nya Karena ini ada efek Plumping-nya Rasanya tuh Kalau kita pake Dia ada mint-nya Yang pedes-pedes mint Jadi bikin Bibir kita jadi Lebih plump Harusnya ngasih efek Plumping Cuman yang gue suka tuh Aromanya Gue suka Teksturnya tuh Nggak Nggak yang lengket Yang lengket gimana Jadi gue suka banget Ini dulu Makanya ini yang ngebuat gue Jadi tertarik sama Produk bibir Dari The Balm Gue udah lama banget Nggak ngerasain ini Enak bo Nggak ada rasanya sih Kalau dikujang itu Nggak ada rasanya Tapi Di bibir kita tuh Berasa Kayak pedes Kayak habis makan Permen pedes gitu Yang mentos Atau apa gitu Permen mint-permen mint Jadi Bibir berasa pedes Jadinya gue Ketak keliatan Tambah pucet ya Pake warna ini Karena gue Ngalipsikan Tapi ini Buat lo yang Penasaran Yang efek Plumping-plumping Ini lo Boleh dicoba Terus Gue punya apa lagi ya Selain itu Gue punya Banyak ini Ada Read My Lips Ini lip gloss Dia Read My Lips Gue cuman punya satu Yang pau Warnanya lucu Intensitasnya juga lucu Dulu Read My Lips ini Intensitas warna oke Lip glossnya Cuman agak Sedikit masih Sticky Masih sticky Tapi menurut gue Ini yang Sosola Sebagai Lip gloss Tapi untuk Intensitas warnanya Oke Nah Yang ini Gimana ya Gue bilangnya Gue punya Lima Mid Matte Huggish 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 Long Long lasting Liquid lipsticknya Dari Matte Dari The Balm Ini gue punya Lima warna Jadi gue pertama Beli tuh yang Warnanya nude Yang charming Atau yang Committed gitu Gue lupa Gue punya dua Warna ini Dan gue suka banget Karena pertama dulu Cuman ada NYX doang Terus gue coba ini Gue suka banget gitu Terus gue belilah Semua ini Tapi lama-lama Setelah punya Sekini banyaknya Gue ngerasa Kayaknya Gak terlalu oke Dipakenya Dibilang Waktu itu Soalnya sempet heboh banget kan Kayaknya dunia maya Dengan adanya ini Wah ini bagus banget Dan gue berusaha Untuk mengkoleksi Semua warna Waktu itu Tapi ternyata Setelah gue Pakai lebih lama Gue ngerasa Gak sespecial itu Gitu I don't know why Bisa sampai Ravingnya Sampai hebohnya Orang segitunya Wanginya Sih enak Terus kayak ada wangi Minty-mintinya juga Tapi Tapi staying powernya Nggak oke Terus Apa ya Opacitynya Juga Nggak oke Mungkin untuk Jamannya dulu Oke kali ya Cuman Kalau untuk Gue Tapi nggak terlalu lama sih Dari awal Gue ngerasa Ini nggak terlalu oke Menurut gue Nggak Nggak sampai segitu Hebohnya Kayak Kalau Mary Luminizer Menurut gue Kehebohannya Sangat tantas Dengan Performance-nya Sementara Kalau untuk yang ini Menurut gue Kehebohannya Terlalu berlebihan Jadi Memang oke Memang lumayan Bagus Tapi nggak segitu juga Kali Gitu loh Jadi kalau Dibilang Ya gue masih Lebih suka Untuk saat ini Gue lebih suka Si Jeffree Star Daripada ini Terus kalau Gue masih suka Stila Daripada ini Jadi Masih lebih banyak Yang menurut gue Produk-produk Yang lebih oke Dari ini Bahkan Kalau bisa dibilang Gue masih lebih suka SK Yang produk lokal Daripada ini Harganya Gue lupa deh Sekarang ini berapa Kalau SK kan 180-an I think Kalau ini I don't know Berapa harganya sekarang Tapi menurut gue Nggak terlalu oke Opacity-nya Nggak terlalu cover Masih agak lengket Sih Jadi Buat ini Masih banyak pilihan Sih Selain ini Apalagi sekarang Banyak banget So ya Itu aja Kalau gue bisa Summeri Yang menurut gue Itu yang Must have Must buy Itu pertama adalah Mary Luminizer Terus yang Kedua adalah Instainnya Instainnya ini Patut dicoba Karena stain powernya Yang luar biasa Buat lo yang suka Atau pengen nyoba Nars Orgasm Hot Mama Hot Mama Hot Mama ini juga oke Terus Untuk Eyeshadow- Eyeshadow Palette-nya Yang gue punya Ini Menurut gue Most of them Oke Kalau disuruh Pilih salah Salah